Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Yesus berkata, Katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya setiap hari, Dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Relasi salib kasih Renungan oleh Romo Adrianus Ferrianto Okar. Sahabat Cafe Rohani, Perjalanan iman seorang Kristiani adalah perjalanan memanggul salib kasih bersama Kristus. Salib kasih yang menuntun setiap orang yang percaya kepada Kristus, Adalah jaminan penebusan atas dosa-dosa manusia. Yesus mengatakan tawaran dunia adalah kebinasaan dan kerugian semata. Ketika ia datang kembali dalam kemuliaan, kita akan diselamatkannya. Kita harus setia memikul salib, Menyangkal diri dan berjalan mengikutinya. Barang siapa kehilangan nyawa oleh karena dia, Ia akan menyelamatkannya. Suatu relasi salib kasih yang menguatkan dan menyelamatkan. Sahabat Cafe Rohani, Tantangan bagi manusia di zaman milenial ini adalah Sibuk mengejar dunia yang dianggap bisa menjamin nyawanya. Manusia mengorbankan kesehatan demi uang Dan menghabiskan uang demi kesehatannya. Ada anggapan bahwa dengan memenuhi segala keinginan Akan membuat hidup menjadi sukacita. Oleh karena itu, Dengan mempersembahkan tubuh dan darahnya yang tercurah di kayu salib, Kristus menjadi tebusan bagi semua manusia. Salib kasih. Itulah tanda kasih Kristus yang senantiasa memberikan perdoman dan arah hidup yang membahagiakan. Seperti sepasang merpati, Yang mengajarkan hidup dalam kasih, Setia satu sama lain, Serta mau berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Bukankah aspek kehidupan kita yang paling pokok adalah relasi kita dengan Tuhan dan sesama? Tanpa relasi, kita hanya menemukan kehidupan dan dunia yang hampa. Dengan dikatan relasi salib kasih, Kita membangun kekuatan untuk membentuk dunia yang mendatangkan sukacita kasih. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Terima kasih. Terima kasih.